Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Dalam video kali ini, Efek Revisi akan memberikan informasi mengenai beberapa game yang membuka pendaftaran awal alias pre-register di Google Playstore dengan data yang kami ambil di pertengahan bulan Agustus ini. Tapi sebelum kita menuju topik utama, kita mau ingatkan lagi kepada fellow gamers kalian untuk mengklik dulu tombol subscribe dan juga tombol like-nya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami. Dan berikut 5 game Android pre-register di bulan Agustus versi Efek Revisi. Man or Vampire Game ini menceritakan surga yang merupakan sebuah dunia misterius dari jiwa manusia yang sudah meninggal. Namun akhir dari surga sudah semakin dekat yang disebabkan oleh para vampir yang menjaga perbatasan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkannya hanyalah sang raja dari surga tersebut. Kalian nantinya akan memulai petualangan untuk menjadi sang raja dari surga. Man of Vampire ini merupakan game bertipe strategi RPG dengan gameplay turn-based battle yang mengharuskan kalian untuk menentukan strategi yang digunakan dalam pertempuran. Command & Conquer Rivals Command & Conquer merupakan salah satu franchise game dengan tipe real-time strategi yang cukup terkenal dan memiliki banyak penggemar di PC. Nah, buat kalian yang merupakan penggemar game ini, Electronic Arts akan membawa game ini ke dalam industri game mobile setelah memperkenalkannya di ajang E3 yang berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat selama 12 hingga 14 Juni 2018. Sebagai game yang mengedepankan strategi, tentunya kemenangan dan kekalahan yang nantinya kalian dapatkan akan ditentukan oleh strategi dari permainan kalian. Survival Heroes Kalau kalian merupakan pecinta game MOBA sekaligus pecinta game Battle Royale, nah game ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi untuk bermain MOBA sekaligus Battle Royale. Survival Heroes menggabungkan elemen MOBA dan juga Battle Royale ke dalam sebuah game. Karena merupakan penggabungan dari dua tipe game tersebut, kalian tidak perlu membeli giri-giri yang mahal untuk menjadi seorang pemenang. Kalian hanya perlu memungut giri yang tepat di sepanjang permainan. Game ini memiliki hampir 30 pilihan senjata yang berbeda yang nantinya memberikan ability yang berbeda untuk hero yang kalian gunakan. Untuk memainkan game ini dibutuhkan handphone dengan minimal 2GB RAM dan Android 4.0. Hungry Dragon Hungry Dragon merupakan seri terbaru dari franchise Hungry yang dirilis oleh Ubisoft. Ubisoft sendiri sudah melakukan soft launch untuk game ini di beberapa negara. Game ini kabarnya akan resmi dirilis pada tanggal 30 Agustus 2018. Berbeda dengan game yang memiliki tipe serupa yang biasanya mengharuskan pemain untuk kelari dari sebuah bahaya, dalam Hungry Dragon, pemain akan mengontrol seekor naga dan melhap segala sesuatu yang ada dengan environment abad pertengahan. Kalian pun bisa mengoleksi berbagai naga yang berbeda dengan sempuran api yang juga saling berbeda. Selain itu, game ini juga memungkinkan kalian untuk mengunlock berbagai kustomisasi untuk membuat naga yang kalian gunakan terbang lebih cepat, mampu menyeburkan api dengan lebih besar, hingga mampu memakan lebih banyak. Game ini bisa kalian mainkan dengan menggunakan Android 4.3 ke atas. Age of Magic Age of Magic merupakan sebuah game bertipe turn-based RPG di mana kalian akan bergabung dalam sebuah peperangan dari para penyihir dan bertarung untuk mempertaruhkan nasib dari dunia fantasi mereka yang sedang sekarat. Kalian akan mengoleksi dan meningkatkan level dari hero-hero yang ada dan membawanya ke dalam pertarungan yang cepat dalam sebuah arena. Game ini memiliki fitur campaign story di mana kalian akan menjelajahi dunia dalam game ini, berkelana dengan menggunakan kekuatan cahaya dan kegelapan, bertemu dengan hero legendaris, serta bertarung dengan berbagai musuh. Selain itu, game ini juga memiliki beberapa mode permainan lainnya. Dan itulah informasi mengenai 5 game Android pre-register di bulan Agustus dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Fellow gamers, efek revisi Find The Game, Find The Joy. Terima kasih sudah menonton!